Sementara itu di gerobokan ada sebuah obyek wisata alam yang menyajikan keindahan air terjun yang konon menjadi tempat mandinya tujuh bidadari dalam legenda Joko Tarup. Dan bagi anda yang suka hal yang menantang dan memacu adrenalin juga bisa melakukan terabas di medan ekstrim yang berlokasi di tengah hutan di sekitar lokasi air terjun. Musim panas begini emang paling enak main air ya pemirsa apalagi berenang dan mandi di air terjun pasti rasanya sangat segar. Seperti yang dilakukan sejumlah siswi SMA ini meski masih menggunakan seragam sekolah mereka asik mandi di air terjun yang berada di kawasan kesatuan pemangku hutan atau KPH Purwoda di gerobokan Jawa Tengah. Ya, ini adalah obyek wisata air terjun Widuri atau yang sering dikenal warga sekitar dengan sebutan air terjun tujuh bidadari. Konon air terjun setinggi 50 meter ini menjadi lokasi mandinya tujuh bidadari. Air di lokasi ini juga dipercaya bisa menyembuhkan penyakit kulit karena mengandung kaporit dan beleran. Tidak jauh dari air terjun juga terdapat pemandangan batu-batu besar unik yang penuh lubang layaknya batu karang laut. Selain bisa bermain air di lokasi wisata ini pengunjung juga bisa menikmati trapas menggunakan motor trail menyusuri jalan hutan yang terjal dan ekstrim sehingga bisa memacu adrenalin. Sama teman-teman, asli seragen, air terjunnya termasuk bagus dan airnya agak dingin, segar jadi ke badan. Tanahnya juga tidak berbatu, cuma tanah-tanah itu jadi mungkin untuk keselamatan para rider itu nyaman, ada nyaman untuk dilaksanakan di sini. Untuk masuk ke lokasi wisata ini, harga tiketnya pun cukup murah yakni hanya 5.000 rupiah per orangnya. Dari gerobogan Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, Ainews melaporkan.